Pembesaran 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan mengajukan peninjauan kembali pekan depan ke pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Dua saksi pamungkas dipersiapkan sebagai bukti baru di peninjauan kembali. 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Eko Ramadhani, Eka Sandi, Suprianto, Hadi, Jaya, dan Sudirman. Melalui kuasa hukum mereka akan mengajukan peninjauan kembali di pengadilan negeri Cirebon pekan depan. Berbagai persiapan sudah dilakukan untuk mendaftar ke pengadilan. Bahkan dua saksi, yakni Ismail dan Adi, sudah disiapkan lataran mengetahui persis kejadian di malam peristiwa meninggalnya Vina dan Eki. 27 Agustus 2016 sekitar jam 10 malam terjadi suatu kecelakaan tunggal di flyover Talun. Nah ini yang sedang kita periksa siapa itu korbannya. Karena saksi ini sudah menguraikan korbannya, ciri-cirinya yang ditemui pada saat itu siapa. Suatu temuan atau suatu kecerangan yang sangat baru. Dan sepertinya fakta ini itu bisa dapat membalikkan 180 derajat nasib para terpidana saat ini. Sebelumnya terpidana bebas kasus pembunuhan Vina dan Eki, Sakatata telah rampung menjalani sidang peninjauan kembali di pengadilan negeri Cirebon. Kini giliran enam terpidana lain mencari keadilan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mifta Hudin, Ayus melaporkan.